Halo guys, selamat datang di Draw My Life Kali ini kita akan membuat Draw My Life tentang pelawak yang terkenal di Indonesia Pasti kalian tau deh siapa dia Langsung saja, welcome to Draw My Life, Sule Prigitiu Pelawak berabut seperti bule yang sering berkata Prigitiu Siapa lagi kalau bukan si Sule? Sunda bule? Sule lahir dengan nama asli Entisutisna Nama Sule sendiri hanyalah nama panggung Yang dibuat oleh dia karena rambutnya seperti bule Dan dia berasal dari Sunda Makanya dia dipanggil si Sule, si Sunda bule Sule sendiri lahir juga di Jawa Barat Tepatnya di Cimahi pada tanggal 15 November 1976 Sudah sejak kecil, Sule sudah terbiasa suka mendengarkan lagu-lagu dan menjadi anak yang hiperaktif Dia juga suka mendengarkan dan menonton acara TV yang berbau-bau dengan musik-musik gitulah Seperti acaranya rumah irama Sampai-sampai dia juga menirukan gayanya si Raja Dengdut itu loh Itu seperti cara berpakaiannya dan juga cara menyanyinya Kayak gini Begadang jangan begadang Kalau dia ada artinya Begadang boleh saja Kalau dia aja main Dota Sule juga sering mengikut teman-temannya loh di kelas Seperti memberikan candaan Melakukan tingkah-tingkah yang lucu dan konyol Bahkan dia juga menyanyi-nyanyi di kelas Awalnya si Sule nyanyi-nyanyi di kelas hanya iseng-iseng Tapi teman-temannya yang mendengarkan nyanyi-nyanyian si Sule mendadak Tertawa dan mulai lama-kelamaan Si Sule melihat tingkahnya padahal cuma menyanyi kok Dibilang lucu sama teman-temannya Akhirnya si Sule terus sering disuruh maju ke depan Untuk menyanyi, untuk melawak oleh teman-temannya Katanya sih dia lucu banget kalau sedang menyanyi Padahal dia menyanyi Dibilang lucu Pikir si Sule sih Sule juga berangkat dari ekonominya yang pas-pasan Ayahnya seorang penjual bakso keliling Dan sudah menekuni pekerjaannya selama 35 tahun Wow Sejak kecil, Sule sudah terbiasa itu tak enak Bahkan, dia pernah menjadi penjual ayam goreng Jagung bakar Hingga kebaya pernah dilakoninya Dia menjajan-jajankan ayam goreng dan jagung bakar Di dekat opera Opera wayang yang ada di sekitar rumahnya Dia juga sering beling kampung Untuk menawarkan jajan-jajanan itu Ya, nambah-nambah uang saku dan juga Menambah penghasilan ekonomi keluarganya juga sih Wow, melihat banget si Sule Lalu Kemudian, karena impitan ekonomi yang semakin terus lonjak Sule menjadi kekurangan akal Sehingga dia bingung kalau dia seperti ini terus Dia mau berpenghasilan Dan juga yang kurang mencukupi Gimana caranya Sule lalu Sule lalu menjadi penjual tukang bakso Setelah menikah dengan Lina Sule mencoba peruntungannya di Jakarta Dia mulai mengikuti audisi pelawak Dan juga tergabung dalam grup SOS Dan dimulai dari situlah Karis dia mulai meranjak Dan juga ditawari oleh program TV OVJ terutama Yang tergabung dalam grup pelawak Andre Taulani, Patopatrio, Ajis Gegap, dan juga Nunung Dan dimulai dari situ Karis dia mulai bagus Dan juga penghasilannya dia mulai menaik Meningkat drastis Dan belakangan ini Si Sule juga mengikuti testing film lho Dia membintangi film yang berjudil Sule, I Need You Wow Dekat sekali si Sule Dari nol sekarang menjadi sesuatu banget Kedidih sekali Sekian video dari kami Thank you guys for watching video Draw My Life And don't forget for like and subscribe ya See you next time guys I love you And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel And don't forget for like and subscribe to the channel sub indo by broth3rmax